Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama Song Jung Ki dan Song Hye Kyo resmi bercerai secara hukum pada 22 Juli 2019 lalu berselang lebih dari satu tahun kandasnya batra pernikahan mantan pasangan selebriti yang sering dijuluki song song couple tersebut masih disayangkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat Bagaimana tidak kemistri keduanya baik saat membintangi drama Descendant of the Sun yang tayang pada tahun 2016 hingga di kehidupan nyata sukses membuat banyak orang hanyut dalam perasaan keserasian Song Jung Ki dan Song Hye Kyo juga begitu dipavoritkan tapi sayang takdir berkata lain lantas baru-baru ini kembali yang terungkap sebuah fakta terbaru dibalik perceraian keduanya yang menyebutkan bahwa Sung Jung Ki sempat mengalami masa-masa yang sulit dan Song Hye Kyo tidak bisa berhenti menangis ketika membahas pernikahan nah seperti apa detailnya simak ya fakta-fakta berikut ini Song Jung Ki alami kerontokan rambut karena bercerai dari Song Hye Kyo dilansir dari Koreaboo pada Senin 12 Oktober 2020 seorang sumber dari industri hiburan menyatakan bahwa Sung Jung Ki melewati masa-masa sulit pasca bercerai dari Song Hye Kyo hal ini terlihat saat sang aktor menjalani syuting drama Ardal Chronicles pada tahun 2019 diketahui Song Jung Ki sempat mengalami kerontokan rambut yang cukup parah Song Jung Ki mengalami masa-masa sulit karena stress pribadi dan dia bahkan mengalami kerontokan rambut yang drastis kata sang sumber sang sumber lantas menyebutkan bahwa anggota staf drama Ardal Chronicles mencurigai bahwa ini merupakan imbas dari perceraian Song Jung Ki dan Song Hye Kyo yang mengalami banyak masalah Song Hye Kyo disebut sering menangis saat bahas pernikahan di lain sisi bukan hanya Song Jung Ki saja yang mengalami kesulitan seorang sumber lain dari industri fashion yang bekerja dengan Song Hye Kyo juga mengungkapkan bahwa sang aktris telah kehilangan banyak berat badan dan sering menangis ketika membicarakan pernikahannya yang hanya seumur jagung itu Song Hye Kyo dengan cepat menurunkan berat badan mulai tahun ini dia turun satu ukuran pakaian dari tahun lalu jari-jarinya juga menjadi sangat kurus sehingga ketika dia memakai cincin kawin kawinnya itu akan terlepas ekspresinya juga sangat gelap sehingga ku kuatir untuk kesehatannya ungkap sang sumber tidak hanya itu Song Hye Kyo yang biasanya cukup tertutup dengan kehidupan pribadi berubah menjadi sering curhat dalam artian mantan kekas Hyun Bin ini secara terbuka mengungkap soal rumah tangganya dengan Song Jung Ki dia biasanya pendiam dan tidak sering berbicara tentang pikiran batinnya tetapi baru-baru ini dia menangis ketika berbicara tentang kesulitan yang terkait dengan kehidupan pernikahannya itu dan hatiku juga sakit ketika melihatnya seperti itu lanjut sang sumber Song Jung Ki diam-diam gugat cerai Song Hye Kyo sementara itu Song Jung Ki mengugat cerai Song Hye Kyo pada 27 Juni 2019 ke pengadilan keluarga Seoul dan keduanya resmi berpisah sebulan setelahnya tepatnya tanggal 22 Juli 2019 tidak banyak informasi yang dibagikan mengenai proses perceraiannya antara Song Jung Ki dan Song Hye Kyo namun outlet media Osen melaporkan bahwa mantan pasangan ini bercerai tanpa pembagian harta Gunung Gini langtas channel A telah mengonfirmasi melalui sumber terdekat dari Song Jung Ki bahwa aktor kelahiran 1985 tersebut mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahu Song Hye Kyo sebelumnya menurut laporan channel A, Song Jung Ki mengajukan permohonan cerai pada 26 Juni 2019 di hari itu juga ia pergi menonton musikal kemudian berita mengenai pengajuan gugatan cerai dipublikasikan tanggal 27 Juni 2019 dan dari situlah Song Hye Kyo mengetahuinya melalui sumber yang sama yaitu orang terdekat dari Song Jung Ki juga mengatakan dia sangat yakin bahwa sang aktor berusaha mempercepat proses perceraiannya dikarenakan untuk menghindari komentar sekaligus reaksi yang berlebihan dari masyarakat tujuannya adalah untuk memperingatkan Song Hye Kyo bahwa jika dia mencoba menyebarkan kebohongan atau rumor tentang kehidupan pernikahan mereka atau informasi latar belakang tentang perceraian mereka maka dia akan mengungkapkan semuanya atau sumber terdekat dengan Song Jung Ki sementara itu kini Song Jung Ki dan Song Hye Kyo telah menjalani kehidupan masing-masing saat ini Song Jung Ki sendiri tengah dalam tahap persiapan untuk promosi film layar lebarnya yang berjudul Space Weverse sekaligus syuting drama terbarunya berjudul Vincenzo yang akan tayang pada tahun 2021 sedangkan Song Hye Kyo masih enggan untuk kembali ke dunia seni peran pasca perceraiannya ya itulah kondisi Song Hye Kyo dan Song Jung Ki yang memprihatinkan akibat perceraiannya mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye bye Terima kasih.